It's you, it's always you Met a lot of people but nobody feels like you So please don't break my heart, don't tear me apart I know how it start, trust me I've been broken Hello, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi ya di channel aku, Puji Nur Hayati Dan seperti biasa ya teman-teman, hari ini aku mau sharing lagi aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga dengan 3 orang anak Ini aktivitasnya setelah duhur banget ya, aku mau masak dulu Ini masaknya seperti biasa juga, menu-menu sederhana, menu-menu pedesaan gitu ya teman-teman Aku ini mau masak 2 menu dan ini bahan-bahannya ya Ada tahu, ada terong, lalu ada ikan asin dan juga itu ada bumbu yang udah dihaluskan Sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak ya untuk teman-teman yang udah bersedia mengklik video sederhana dari aku ini Mudah-mudahan bisa menghibur dan juga ada manfaatnya ya Dan untuk teman-teman yang baru mampir ataupun baru menemukan channel aku Mudah-mudahan kalian berkenan ya untuk menekan tombol subscribe-nya Oke teman-teman ini untuk menu pertama aku mau goreng tahu dulu dan itu tadi bumbu halusnya itu lagi ditumis ya Untuk bumbu halusnya itu aku mau bikin terong asin balado ya teman-teman Jadi kan biasanya terong itu cuma ditumis aja tapi aku agak bosan gitu ya Jadi sekarang ini mau nyobain di balado gitu Dan biar rasanya makin enak aku nanti mau nambahin ikan asin yang kecil-kecil itu ya teman-teman Nah ini udah aku tambahin Jadi untuk bumbu pelengkapnya aku hanya memakai kaldu aja ya tanpa garam Karena ini udah asin dari ikan asinnya gitu ya teman-teman Dan ini untuk tahunya udah mau matang juga Untuk harga tahu di daerah aku masih terbilang murah ya Kalau misalnya beli 5.000 itu dikasih 20 biji ya teman-teman Jadi satunya itu 250 rupiah ya Kalau disini ukuran tahu sebesar ini Mungkin untuk teman-teman yang berada di kota besar itu lebih mahal ya harganya Ada yang satunya 500 gitu ya Kalau di aku disini alhamdulillah masih 250 Dan ini sambil menunggu terong baladonya mateng Ini aku disambi-sambi juga nyuci piring ya teman-teman Untuk siang ini cuaca di luaran hujan ya Alhamdulillah beberapa hari ini memang setiap habis duhur itu hujan ya teman-teman Jadi cuacanya adem gitu enggak terlalu panas gitu ya Panasnya itu tadi sebelum duhur itu bener-bener panas banget Dan ini alhamdulillah ya untuk terong baladonya udah mateng Lalu juga tahunya yang tadi ini belum aku wadahin ya teman-teman Ini untuk menu makan siang dan malam ya Alhamdulillah ini udah selesai Aku juga karena belum makan siang Jadi mau makan siang dulu Tadi waktu pagi-pagi itu Aku sama anak-anak Sarapannya beli jadi ya Jadi tadi beli soto ayam Itu masih ada tuh satu mangkuk lagi ya teman-teman Soto ayam ya Jadi untuk siang ini Aku enggak ada protein hewaninya ya Karena udah ada gitu ya Dari soto ayam Memang enaknya gitu Kalau makan itu ada ikan asinnya Ada yang kayak sambal-sambalnya juga gitu ya Itu menambah banget selera makan Tapi walaupun makan enak Tetap harus dijaga ya Jangan terlalu berlebihan juga ya teman-teman Makannya secukupnya aja Dan ini aku juga makannya agak lahap banget Karena memang udah lapar banget ya Tadi sarapannya aku hanya sedikit aja Dan masih agak pagi-pagi banget gitu Jadi jam-jam segini lagi bener-bener lapar ya teman-teman Dan ini aku lanjutin aktivitas Yang hari aku Ini pakaian-pakaian udah bener-bener kering ya Karena tadi itu kata aku juga panas banget ya Sebelum duhur Untuk atasan-atasannya udah aku masukin ke dalam lemari Ini tinggal yang bawahan-bawahannya Dan itu ada anak-anak ya teman-teman Pake baju gamis gitu Padahal ini masih siang ya Belum sore Kalau sore kan biasanya suka sekolah agama gitu Tapi karena memang ya mereka seperti itu ya Semaunya aja mau pake kostum apa gitu Jadi yaudahlah gimana mereka aja gitu Katanya pengen joget-joget bareng gitu Itu si kakak sama si adeknya Dan ini untuk anak pertama aku juga udah pulang dari sekolahnya Lagi ngemil santai gitu ya teman-teman Dan di luar Alhamdulillah hujannya udah reda ya Udah mulai cerah kembali Ini aku lagi masuk-masukin dulu Pakaian yang barusan udah aku lipat gitu Dan hari ini aku sebenarnya lagi kurang fit badannya teman-teman Jadi pegel-pegel gitu Gak tau mungkin karena lagi datang tamu bulanan Atau mungkin karena agak kecapean gitu Jadi aku memutuskan ini manggih orang untuk mijat ya teman-teman Ini aku yang pertama kali dipijat adalah bagian wajah ya Supaya peredaran darahnya lancar ya Ini di bagian wajahnya Jadi ini lagi diurut-urut begini ya teman-teman Karena kadang-kadang itu kepala suka terasa agak berat gitu ya Juga kadang-kadang ini yang di deket mata gitu ya Yang antara hidung sama mata itu suka agak sakit gitu ya Kalau ditekan itu bisa kerasa mungkin karena peredaran darah di wajahnya kurang lancar gitu ya teman-teman Dan ini sebenarnya banyak banget manfaatnya ya Pijat di area wajah itu Jadi selain memang untuk menjaga kesehatan Juga itu bisa mengurangi penuaan dini gitu katanya ya teman-teman Tapi kalau aku ini niatnya emang pengen dipijat karena agak-agak pusing aja gitu ya Mungkin untuk masalah penuaan dini ataupun masalah kecantikan lainnya itu hanya bonusnya ya Ini tuh pas lagi dipijatnya juga udah kerasa anget gitu Mungkin karena lancar gitu ya teman-teman peredaran darahnya Jadi yang tadinya kaku-kaku gitu Jadi kayak lebih lentur lah bisa terasa gitu ya teman-teman Ini untuk area kening juga kan biasanya suka berat gitu Nah pas dipijat-pijat seperti ini jadi agak lentur gitu Kalau perasaan aku mungkin ya atau memang benar itu langsung terasa manfaatnya gitu ya teman-teman Dan seharusnya memang ini dilakukan rutin gitu ya Minimanya sebulan sekali ya itu paling minimal Kalau bagusnya sih seminggu sekali Tapi ya karena memang aku kegiatan sebagai ibu rumah tangganya agak padat gitu Jadi ya aku kalau dipijat-pijat seperti ini Kalau misalnya udah badannya benar-benar gak enak baru manggil gitu ya teman-teman Jadi gak ada jadwal khususnya gitu ya Dan ini alhamdulillah untuk daerah wajah udah beres ya dipijatnya Ini langsung turun ke bagian badan Dan ini sebenarnya untuk sesi pijat seperti ini gak aku record full ya Karena kalau record full itu membutuhkan waktu yang lama ya Ini sekitar 2 jam gitu ya teman-teman Jadi aku hanya record sebagian aja Karena gak mungkin juga ya harus terlalu lama gitu ya Takutnya kalian juga bosen ngeliatnya Ini pokoknya seluruh bagian badannya diurut-urut seperti ini Jadi kaku karena ya terlalu banyak aktivitas gitu ya Apalagi aku juga kan si mungsunya masih asik ya teman-teman Jadi kalau malam itu masih mengasihi Dan pas bangun itu punggung agak pegel-pegel gitu ya teman-teman Sekian dulu ya untuk sharing aktivitasku kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh